Kita ngobrol-ngobrol soal Anies Bubble nih Bang Deddy Bagaimana pandang Bang Deddy Apa yang membuat Anies Bubble ini Naik down di Akun X dan Apa yang membuat Anies juga terjun Di live TikTok nih Bang Deddy Ya yang pertama Kita perlu memahami bahwa ada Trend media sosial itu Sebagai ruang Keriuhan generasi muda Yang sebagian besarnya Memang native media sosial Sehingga penting juga Bagi para kandidat Menggunakan platform media sosial itu Untuk menarik atau untuk Memastikan bahwa ada euforia Dari kalangan Mayoritas generasi muda Terlebih kalau kita lihat dari data Pemilih di Indonesia Dalam catatan survei Misalnya itu Generasi Z dan juga Kelompok milenial yang akan memilih Di 2024 itu bisa mencapai 52% Dan itu saya kira adalah Angka yang mayoritas Sementara Mereka Itu lebih banyak Memang beraktifitas Untuk kegiatan-kegiatan Politik Sosialisasi Dan segala macamnya Itu di Media sosial Tentu yang paling Paling banyak Peminatnya hari ini Adalah media sosial Yang berbasis Live streaming Video gitu ya Salah satunya TikTok yang dimainkan Oleh beberapa kandidat Terutamanya memang Anies Baswedan Nah Apakah Aktifitas-aktifitas Media sosial ini Kemudian bisa memanti Peningkatan elektabilitas Dari beberapa Kasus yang Yang ada Pemilihan gitu ya Dalam rentang Waktu 2020 21 22 23 24 ini Itu memang Banyak terbukti Yang paling populer Misalnya adalah Bagaimana politisi-politisi Di Malaysia Misalnya ya Yang kemudian Menghasilkan Banyak partai Utamanya adalah Partai anak muda Itu tiba-tiba melejit Padahal mereka adalah Partai baru Atau misalnya Yang juga ramai Di Thailand Di Thailand juga Partai-partai anak muda Itu juga memanfaatkan Media sosial Dan itu juga berhasil Menumbangkan Partai-partai politik Yang dominan sebelumnya Ya Meskipun secara politik Kemudian anak-anak muda ini Gagal Menduduki kekuasaannya Tapi itu adalah Faktor Faktor X nya gitu Tapi dalam rangka Meningkatkan elektabilitas Itu berhasil Termasuk di Filipina Misalnya yang Yang paling populer Dan bahkan masih dibahas Sampai hari ini Bagaimana Kita membongkong Marcos itu juga Menggunakan media sosial Padahal dari sisi usia Dia juga bukan anak muda Tapi Engagement dengan Pemilih muda itu Berhasil Lantaran Kandidat yang menggunakan Media sosial Atau paling tidak Yang friendly Beraktifitas di media sosial Itu dianggap Memiliki Apa namanya ya Kesamaan trend Tidak canggung Sehingga Relasi antara Pemilih muda Dengan kandidat ini Kemudian semakin Dekat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton